Hai terbaca 10,18 ya lumayan bagus selisihnya hanya sedikit Oke teman-teman balik lagi ya pada video kali ini saya akan membahas sebuah bug bug regulator atau step-down regulator ya apapun itu kalian menyebutnya jadi ini bug regulator biasa cuman yang membuat saya menarik adalah ini digital inputnya ya ini inputnya digital bukan seperti yang ini ya yang ini atau yang ini semuanya rata-rata menggunakan input analog atau potensiometer nah ini dia agak lain nih penampakannya seperti ini ya menggunakan IC LM2596s ini agak lain ya teman-teman ya di sini udah ada display voltmeter nya ada tombol in atau out ya ada marknya in atau out ini untuk pindah reading pembacaan voltmeter yang ada di sini ini untuk menaikkan tegangan ini untuk menurunkan tegangan dan ini ini untuk on off teman-teman jadi bisa di enable bisa di disable ya lumayan menarik ya kayaknya buat yang suka service atau yang nggak apa yang suka service biasanya butuh sih yang harus butuh tegangan variable ya yang jadi nggak usah putar-putar terimpot lagi atau putar-putar potensiometer lagi karena dia udah digital input ya cukup menarik kayaknya ini barang ya coba kita nyalain ini udah saya kasih XT60 ya kita kasih input nah penyalahnya kayak gini ya pada saat nyala awal dia bakal menampilkan tegangan output ya teman-teman tegangan output langsung nah kalau yang bagian in out nya ditekan nah dia bakal pindah teman-teman dia bakal ngukur voltage yang inputnya kalau kita tekan sekali lagi dia bakal ngukur voltage outputnya ya gini-gini aja teman-teman ya kiri-kiri kanan-kiri kanan untuk ngukur input dan output dan disini ada tombol on off kalau kita tekan ini kan outputnya 9,13 inputnya 12,3 nah ketika on off kita tekan nah tegangannya turun nah outputnya ke Disable atau Off ya teman-teman ya lumayan menarik ya oke mohon maaf ada iklan sebentar jadi lumayan menarik ya teman-teman sekarang mari kita coba kita explore ya ini saya coba ya jadi kalau ditekan yang ini dia tegangannya akan naik yang ini yang kanan tegangannya akan turun nah penurunannya ini setiap sekali penekanan tombol dia 0,05 ya teman-teman bisa dilihat 0,05 kalau ditekan lama dia akan turun cepat ditekan lama yang naik dia akan naik cepat seperti itu cara penggunaan tombolnya dan lampu bagian indikator pengukuran output ini akan berkedip yang bertanda tegangan sedang disetting ini sebetulnya lebih enak yang kanan ini yang naik ya kalau saya sih kanan biasanya naik kenapa ya enaknya kanan aja gitu yang buat naik ya menurut saya sih oke mari kita coba bandingkan antara pengukuran disini ya output yang kita setel yang kita setel disini dengan alat ukur saya oke contoh tegangan yang sering saya pakai ya saya bisa sering pakai di 3,3 oke kita set di 3,3 nah setelah saya set di 3,3 si voltmeter bawaannya ini dia langsung membaca 3,38 oke ya disini settingan saya ya 3,3 langsung dia baca 3,38 kita ukur ya kita bandingkan dengan alat ukur saya ini saya menggunakan unity unity ut21 2110d oke teman teman bisa dilihat ya 3,3 3,35 3,36 nah disini terbaca 3,38 ya agak meleset namun eh lumayan baik ya di pengukuran tegangan rendahnya coba kita naik lagi tegangan yang sering saya gunakan selanjutnya adalah 5 volt mari kita pasang di 5 volt oke 5 volt ya oke nah 5 volt nah voltmeter bawaannya langsung membaca tegangan di 5,11 ya mari kita tes oke oke 5,11 sedangkan di alat ukur saya 5,09 dan lagi-lagi pengukurannya bagus menurut saya ya masih lumayan bagus coba kita set di 10 kita kasih dia di 10 volt 10 volt tegangan tegangan bulat saja nah dia langsung baca 10,2 mari kita coba ukur lagi nah ini dia agak jauh oh enggak sih teman-teman saya salah ini angle nya kurang bagus nah pembacaan dari modulnya terbaca 10,2 di tester saya ini multimeter saya terbaca 10,18 ya lumayan bagus selisihnya hanya sedikit ya lumayan bagus ya untuk voltmeter bawaannya disini tegangan input dia membaca 12,2 kalau saya ukur disini 12,2 juga teman-teman 12,24 ya lagi-lagi pengukurannya baik menurut saya nah modul ini bagus ya teman-teman cuma enggak tahu ya ketahannya seperti apa kalau dikasih beban ripple nya seperti apa eh karena agar durasinya tidak terlalu panjang jadi saya hanya review singkat aja berdasarkan bawa saya ya untuk ukuran seperti ini bagus teman-teman karena kita enggak perlu putar-putar potensiometer ya apalagi yang pakai obeng itu udah males banget sih kita butuh 5 kita mau naikin kita harus putar putar dulu sambil ngeliatin ngeliatin avometer ya aduh itu ribet sih nah cuman saya mau kasih tahu sesuatu ya menurut saya eh yang saya enggak senang tuh gini ya teman-teman di modul ini ya misalkan disini kita set di 3,38 disini teman-teman harus hati-hati ya diingat aja diingat aja misalkan gini ini saya set di 3,33 volt nah saya off kan modulnya nah dia akan turun teman-teman ya kan nah ketika di on kan bisa lihat ya teman-teman bisa lihat sendiri lagi saya on-in ya saya on-in ya saya off lagi saya on-kan lagi nah tegangan ini lompat ya teman-teman sampai 6 volt eh mungkin di kamera nggak kelihatan mungkin ya tapi kalau disini nih kelihatan teman-teman jadi yang harusnya saya set 3,3 dia tuh lompat dulu ke angka sekitar 6,2 volt bahkan 7 volt ya teman-teman jadi untuk ini kalau mau on off dari sini kayaknya kalau ini bisa merusak rangkaian mungkin ya karena dia lompat ke 7 volt gitu sih misalkan kita pakai di rangkaian microcontroller ISP gitu kita on off kan lewat sini ya pada saat kita on kan dia lompat ke 7 volt teman-teman kayaknya VCC nya bakal kena 7 volt nggak tahu apa yang terjadi ya makanya teman-teman harus hati-hati mungkin ini kenapa dia seperti itu karena mungkin dia pakai PID mungkin ya untuk mengatur mengatur tegangan feedback IC LM 2596S ini ya jadi mungkin dia overshoot dulu baru dia bakal koreksi pelan-pelan sampai mendekati set point mungkin masalahnya disitu nah ini overshootnya tinggi banget ya teman-teman sampai hampir ya 100% ya atau 2 kali lipatnya jadi hati-hati kalau main di low voltage atau alat-alat yang sensitif perhatikan tombol on off nya ya tapi nggak tahu ya kalau coba kita cabut kita pasang lagi nah ini berbeda ya teman-teman ketika kita on off kan langsung dari sumbernya dan kita colokin lagi nah ini tegangan nggak lompat sampai 7 volt teman-teman jadi menurut saya fitur ini masih kurang maksimal ya untuk on off nya ini ini bahaya kalau untuk eh microcontroller yang logic 3,3 logic 5 gitu tegangannya bakal lompat dulu teman-teman coba di 5 volt kita matikan lewat tombol kita nyalakan ya sama ya 7 volt kurang lebih lompat di 7 volt jadi mungkin PID nya pada saat kita on off PID nya ke trigger dia overshoot melewati set point kemudian dia turun kembali koreksi untuk mendekati set point overshoot nya terlalu tinggi ya jadi mungkin bisa ngerusak rangkaian yang terhubung di output nya jadi gitu aja ya teman-teman ini modul bagus ya modul lumayan bagus kita nggak usah puter-puter tripod lagi ok bye terimpot